Keturunan pendekar jilid tujuh. Jujurkah itu Pau Piausu tanda tanya? Seng Piau menatap dalam pada wajah Pau Kun, semakin ciut hati Pau Kun menatap metu yang demikian tajam menjenguk kejujurannya dan dia menunduk dalam, kenapa Pau Piausu diam, apakah itu? Sudah sejujurnya, anu, saya tidak berani melangkai suhu, lalu kenapa katakan tidak tahu, apa mau saya robek mulutmu Piausu? Ancaman bernada dingin itu membuat wajah Pau Kun makin putih laksana kapas. Taihab ini semua bermula dari si Hang Piau Kiok di kota Yangsu, apa yang si Hang Piau Kiok lakukan? Mereka membujuk kami untuk membuat perkumpulan Piau Kiok seluruh wilayah barat untuk mencapai keuntungan besar dengan jalan apa saja dan sebagai Piau Kiok ternama tidak seharusnya terlalu manut kepada Beng Cu di Pulau Kura Kura, HMH, lalu bagaimana selanjutnya? Oleh Pang Cu hal itu disambut baik dan dua bulan berikutnya mereka datang lagi untuk mengundang kami ke Yangsu, lalu apa kalian memenuhi undangan itu? Koma benar taihab, Pang Cu membawa dua dari kami untuk menghadiri undangan tersebut. Apa yang terjadi dan apa yang kalian bicarakan Pau Piausu? Koma sesampai di sana kami baru tahu bahwa lima belas Kau Su dan Pang Cu berada di tempat itu, enam di antaranya undangan yang tidak dipaksa dan sembilan diculik karena tidak menyetujui bujukan. Lalu bagaimana keadaan sembilan Kau Su dan Pang Cu tersebut? Empat dari Pang Cu setuju setelah diancam tapi lima dari Kau Su bertahan tidak mau tunduk, HMH, lalu apa yang terjadi? Koma kelima Kau Su itu dibuntungi kedua tangan dan kedua kakinya, siapa yang membuntungi mereka tanda tanya. Koma kami tidak tahu, pertemuan itu tidak dipimpin oleh Lim Pang Cu. Pemilik si Hang Piao Kiok tetapi seorang wanita yang sangat sakti Seng Piao dan Sim Lan saling pandang. Lalu hal apa yang dibicarakan pada pertemuan itu Pau Si Cu tanda tanya. Sim Lan bertanya mengulangi bagian pertanyaan kakaknya, kami disuruh untuk menguasai seluruh Kung Cu di wilayah barat dan menekan mereka untuk membagi hasil pajak rakyat, lalu apa harta itu kalian kantongi sendiri atau bagaimana tanda tanya. Koma tidak liap, tapi dibagi dengan si Hang Piao Kiok, apakah semuanya Pau Piao Su tanda tanya. Koma tidak tahap, tapi seperempat, lalu yang tiga perempat apakah masih ada koma hal itu saya. Tidak tahu liap, hanya Pang Cu yang tahu sahutnya terbata-bata, sejenak terdengar keluhan dari In Pang Cu yang sudah siuman bagus. In Pang Cu sudah sadar Seng Piao mendekati In Pang Cu yang masih tergeletak tidak berdaya dan berjongkok. Koma Pang Cu kami sudah tahu persekongkolan Piuwakiok dan bukaan ternama di wilayah barat ini yang berpusat di Yang Su, sekarang jawab dengan jujur, apa bagian kalian yang tiga perempat masih ada atau tidak? Masih ada. In Pang Cu menjawab lemah dan hatinya ciut dibarengi sesal yang mendera, kalau begitu suruh anak buahmu mengambilnya Seng Piao berdiri kembali dan menyuruh seorang mengangkat In Pang Cu dan mendudukan di kantor Piuwakiok, lalu In Pang Cu menyuruh Pau Kun memanggil istrinya, Pau Kun segera masuk ke dalam dan memanggil In Hu Jin, setelah berbicara dengan suaminya In Hu Jin kemabuli masuk ke dalam dan keluar membawa sekantong. Besar ruang emas dan perak, baiklah In Pang Cu harta ini kami kembalikan kepada Teng Tai Jin, dan dengan pertemuan kita ini bisa memberikan pelajaran bagi In Pang Cu khusunya dan si Peng Ciau Piao Kiok umumnya, Tai Hap dan Liap. Sebelum kalian pergi, siapa kalian sebenarnya? In Pang Cu bertanya lemah, saya adalah Kue E Seng Piao dan ini adik saya Kue E Simlan, kami berasal dari Pulau Kura-Kura. Mendengar itu semua Piao Su berlutut menjura dalam dan meminta maaf, sudahlah jiwi Piao Su, khilaf adalah hal yang lumrah, dan ketika disadari lalu bertobat merupakan hal yang sangat baik dan aku yakin ini hanyalah kehilapan bukankah demikian In Pang Cu tanda tanya. Seng Piao menatap wajah In Pang Cu, benar Kue E Tai Hap, dan kami sangat menyesal dengan apa yang kami lakukan In Pang Cu menyahut dengan neru sesal. Menghantam jiwanya, syukurlah kalau begitu In Pang Cu, kami permisi Seng Piao dan Simlan keluar dari kantor Pai U Kiok dan kembali ke kediaman Teng Tai Jin. Tai Jin yang mulia ini harta yang sudah diambil oleh In Pang Cu dikembalikan kepada Tai Jin, dan bagaimana memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat kami serahkan pada kebijakan Tai Jin. Komateri menakasi si Tai Hap, lalu bagaimana dengan si Peng Jiao, mereka sudah menyesali kehilapan mereka dan bertobat tidak akan melakukannya lagi. Saya gembira dan lega mendengarnya si Tai Hap, dan tentunya pajak akan saya kembalikan pada penghutan sebelumnya dan harta ini akan saya manfaatkan untuk perbaikan jalan dan hal lain. Kepentingan umum, kami senang mendengarnya Tai Jin. Semoga rakyat mendapatkan manfaatnya kemudian Teng Tai Jin menjamu Seng Tiao dan Simlan untuk makan bersama. Dua minggu kemudian Seng Tiao dan Simlan meninggalkan kota Santung dan bergerak menuju Yang Su, di dua kota yang mereka lalui, Seng Tiao dan Simlan memperbuat hal yang sama sehingga para Kung Cu mengembalikan pemungutan pajak ke jumlah yang normal dan mereka para Kung Cu selamat dari teror Kau Su dan Pancu yang bersekongkol dengan si Hang Pilwaw Kiok di Yang Su. Tapi daerah barat tidak hanya dua tiga kota bahkan puluhan kota besar, dan apa yang diperbuat Kha Uginbi memang sangat licin dan terorganisir. Ketika Seng Tiao dan Simlan sampai ke Yang Su mereka langsung ke tempat si Hang Pilwaw Kiok, dan saat memasuki halaman mereka dicegat lima orang Piaw Su dan bertanya ketus, Kalian siapa cepat enyah dari sini, si Hang Pilwaw Kiok hari ini tidak menerima titipan barang, kami bukan hendak menitip batang, tapi hendak berjumpa dengan Lim Pangcu Seng Tiao menagapi dengan lemah lembut. Pangcu kami tidak berada di sini sahut seorang Piaw Su masih denak nada ketus, boleh kami tahu ke manakah Lim Pangcu dan kapan beliau akan kembali? Untuk apa tanya? Tanya, dan kami tidak tahu kapan Pangcu akan kembali, lalu siapa yang menjadi pimpinan di sini jika Lim Pangcu tidak berada di tempat, kalian siapa hingga banyak tanya? Koma kami dari pulau Kura-Kura. Simlan menjawab dengan nada. Jengkel, hah kelima Piaw Su itu terkejut lalu gemetar ketakutan. Tiga orang yang dalam kantor mendengar pulau Kura-Kura keluar, kita tidak perlu takut pada pulau Kura-Kura mari kita habisi dua orang ini mendengar perkataan tiga pimpinan utama mereka segera. Tiga kelima orang itu menerjang hingga delapan orang mengeroyok Sentiau dan Simlan, tapi hanya lima gebrakan kedelapan orang itu bergedebuk jatuh mencium tanah dengan luka memar dan patah tulang, namun yang menyerang datang membanjir mengerubuti Sentiau dan Simlan. Sentiau dan Simlan bergerak bagai burung Raja Wali memporak-porandakan pengeroyokan besar itu. Dalam waktu satu jam seratus Piaw Su bergelimpangan dengan luka yang membuat mereka tidak bisa menyerang lagi. Sentiau menarik kerah baju tiga orang yang menjadi komando pengeroyokan besar itu, dengan gerakan yang tidak diduga muka ketiga orang itu ditampar sehingga babak belur dan kemudian melemparkan ketiga orang itu ke dinding kantor Piaw Kiok Dan luar biasanya ketiganya tergantung karena tertahan baju mereka yang tertancap di dinding dengan tiga buah pedang yang berserakan di tempat itu dan juga ada tiga pedang yang menancap di dinding di bawah mereka tepat antara kedua kaki dengan meta pedang mengarah ke atas. Semua yang sadar ketika melihat atraksi luar biasa itu tercengang takut dan pucat, terlebih ketiga orang itu, kalian pertahankan diri kalian jika tidak jangan salahkan siapa-siapa bila kalian celaka. Sentiau mendekati tiga orang itu sementara Simlan mencari kursi untuk duduk. Jawab dengan baik, kemana Lim Pangcu tanda seru? Komaka, K, kami tidak tahu Kwee Taihab, maafkan kami seorang menjawab dengan muka pucat pias tidak berdarah, tidak mungkin kalian tidak tahu kemana Pangcu kalian pergi. Sentiau menatap. Tajam pada ketiga Piausu yang digantung yaitu, benar Taihab. Koma kami tidak tahu, karena tiga hari yang lalu Pangcu dan Honghou beserta tiga murid utama Pangcu dan empat pimpinan Piausu keluar dan sampai sekarang belum kembali seorang Piausu menguatkan pernyataan rekannya. Sentiau mengibaskan tangannya dan enam pedang yang menancap itu terlepas dan ketiga Piausu itu lega karena dari tadi hati mereka ketar-ketir jika baju mereka sobek dan mereka jatuh menimpa mata pedang di bawah, Sekarang kalian cari di mana harta kurasan kalian selama enam bulan ini. Sentiau memberi perintah dan dia pun duduk di samping Simlan. Ketiga orang itu menuju kamar Lim Pangcu namun tak ada isi lemari Lim Pangcu. Mereka membongkar isi kamar itu tetap juga tidak mendapatkan harta, lalu mereka ke kamar Honghou namun kamar itu juga kosong, lalu mereka cari ke kamar istri dan selir Lim Pangcu. Di dalam kamar itu istri dan selir Pangcu meringkuk ketakutan, maaf Hujan, apakah di kamar-kamar Hujan tidak ada Pangcu menyimpan harta, tidak ada Mahun. Tanda seru. Jawab Lim Hujan yang tua, kalau begitu Hujan marilah kita keluar menemui Kwee Taihab dan menyampaikannya, keenam perempuan itu keluar bersama tiga Piausu. Maaf Taihab, kami sudah bongkar seluruh kamar dan kami tidak menemukan harta penyimpanan Pangcu Seng Tiaw. Menatap ketiga Piausu dan kemudian menatap enam nyonya rumah itu, benar Taihab, kami tidak tahu di mana suami kami menyimpan hartanya. Tanya Lim Hujan menimpali pernyataan Piausu, apa Lim Hujan tidak ada yang tahu ke mana Lim Pangcu? Tanda tanya Simlan menyelah sambil berdiri dari duduknya, kami tidak ada yang tahu liap, sungguh kami berani sumpah. Nah, HMH, itu artinya Lim Pangcu telah meninggalkan Piausu ini dengan membawa harta tersebut Simlan bergumam. Lalu bagaimana Tiawko? Apa selanjutnya yang kita lakukan? Koma baiklah kalau begitu, kalian tiga pimpinan Piausu tentu tahu nama. Nama Pangcu dan Kauusu yang hadir pada pertemuan kalian sewaktu membentuk persekongkolan jahat. Nah, nama-nama itu beritahukan kepada kami Seng Tiawko berdiri dari kursinya. Baik Taihab, kami akan catatkan nama-nama itu seorang Piausu menjawab dan kemudian ia masuk ke dalam kantor dan menuliskan sepuluh nama-nama Kauusu dan Pangcu yang ikut dalam bergabung dalam persekongkolan Honghou. Setelah itu dia keluar dan menyerahkan selembar catatan pada Seng Tiaw. Seng Tiaw menerima catatan itu dan menyimpannya, sekarang kalian bertiga ikut kami ke tempat Kua Kungcu dan menyampaikan maaf kepada beliau dan berjanji di depannya. Bahwa teror kalian padanya tidak akan terjadi lagi karena kalian sudah membubarkan diri. Semuanya terhiak saling pandang, bagaimana tanda tanya apa kalian masih mau mendukung Piawok-yok ini? Tanda tanya Seng Tiaw mengeluarkan suara dengan gemayang demikian kuat hingga membuat tempat itu bergetar. Baik naiklah Taihab, kami akan membubarkan diri. Tiga pimpinan Piausu itu terbungkuk menjura dengan wajah takut dan gemetar. Nah, sekarang mari kita ke tempat Kua Taijin Seng Tiaw dan Simlan beserta tiga pimpinan Kauusu keluar setelah menyampaikan sekali lagi kepada semua Piausu yang berada di situ untuk membubarkan diri dan kembali ke tempat masing-masing. Di depan Kua Taijin ketiga Piausu itu meminta maaf dan berjanji bahwa tidak akan mengulanginya lagi dan juga menyampaikan bahwa si Hang Pilwok-yok sudah bubar dan tidak ada lagi. Kua Taijin merasa senang dan gembira atas apa yang diperbuat oleh kedua si Taihab. Baiklah si Taihab, jika para tirani telah berurusan langsung dengan pelau kura-kura maka nyamanlah hati dan situasi akan terkendali. Dan terima kasih si Taihab dan walaupun apa yang telah terkuras tidak kembali dengan kembalinya pajak kejumlah yang normal telah meringankan bagi rakyat, benar Taijin semoga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi sahut Seng Tiaw. Seng Tiaw dan Sim Lan berdiam di rumah Kua Taijin selama dua minggu untuk memastikan apakah si Hang Pilwok-yok telah bubar dan juga ingin tahu apakah Lim San kembali ke Yang Su. Atau tidak, setelah merasa yakin bahwa keadaan Yang Su telah normal maka Seng Tiaw dan Sim Lan meninggalkan kota Yang Su dan menuju tempat-tempat Kau Su dan Pang Cu yang ada dalam cacatan yang ia terima. Kemana kah Lim Pang Cu dan Hang Hou sedikit? Mari kita mundur ke belakang, seminggu sebelum mereka berangkat, Hang Hou yang sedang memadu cinta dengan Lim San di kamarnya merasa terganggu dengan datangnya ketiga murid utama Lim San, kalian ini tidak tahu waktu kapan untuk melapor. Lim San membentak ketiga muridnya, Maaf Su Hu, hal ini sangat penting dan perlu diketahui Su Hu dan Hang Hou segera, Huh, hal apa yang perlu segera kami ketahui cepat katakan Lim San masih jengkel pada ketiga muridnya. Begini Su Hu dan Hang Hou, keadaan santung telah normal. Komasi Peng Jiao Piao Kiok telah menghentikan tindakan mereka pada Kung Cu di sana, Heh, kenapa bisa demikian tanda tanya? Kha Ugin Bi menyela dengan terkejut, Hal ini kami ketahui semalam dari seorang Piao Su yang berada di Likoan Buang We, kami dengar Piao Su itu bercerita bahwa santung sudah aman dan tidak ada lagi pembebanan pajak telah kembali seperti biasa, dan hal ini karena dua si Taihab dari Pulau Kura-Kura mendatangi tempat si Peng Jiao Piao Kiok. Dan juga dalam perjalanan ke sini katanya Kota Losang juga demikian itulah yang ingin sampaikan kepada Su Hu dan Hang Hou, selanjutnya kami ingin tahu apa yang akan kita Su Hu. Yoh Kui Han menutup laporannya, Lim San mendengar Pulau. Kura-Kura jadi pucat dan memandang Hang Hou, Sudah, kalian boleh pergi, nanti kami panggil lagi Kha Ugin Bi menyuruh ketiga murid utama itu pergi. Setelah Yoh Kui Han dan dua sutenya meninggalkan Su Hu dan Kha Ugin Bi, Kha Ugin Bi melangkah gemulai mendekati Lim San. Sudah jangan kamu pikirkan masalah Pulau Kura-Kura, mari kita tuntaskan hal kita dulu baru kita bicarakan langkah selanjutnya. Tangan Lim San ditarik berdiri dan keduanya kembali masuk ke dalam kamar untuk memulai lagi permainan mereka yang tertunda. Pada malamnya Lim San dan Kha Ugin Bi berbicara di dalam kamar di atas ranjang, apa yang kita lakukan selanjutnya Hang Hou, Lim San bertanya dengan ada cemas yang tidak bisa disembunyikan, dalam beberapa hari ini saya, Kamu dan ketiga muridmu serta empat pimpinan Piao Su akan pindah dan bergabung ke tempat Fang Kha Usu di Khafsi, kenapa kita harus bergabung ke sana Hang Hou tanda tanya. Karena kekuatan kita masih belum kokoh dan saya tidak mau bahwa cita-citaku akan gagal sebelum tumbuh kuat. Kha Ugin Bi menatap Lim San dengan pandangan tajam dan menyimpan amarah, Lim San bergetar, baiklah, Hang Hou, kita akan bergabung dengan Fang Kha Usu. Selama dua hari empat pimpinan Piao Su keluar malam sambil membawa buntalan-buntalan harta dan disembunyikan di satu tempat, Kha Ugin Bi menginginkan perpindahan itu tidak diketahui oleh Piao Su yang lain kecuali hanya mereka yang akan pindah, pada hari mereka akan berangkau Lim San. Mengumpulkan semua Piao Su, kalian dengar semua, untuk memperluas dan memperkuat kesatuan yang sudah dibina hampir satu tahun maka kami perlu mengadakan perjalanan dan kalian semua saya tekankan untuk terus menjalankan rencana kita sejenak Lim San dan menatap seluruh Piao Su. Koma dan siapapun yang datang ke sini kalian tidak usahlah demi dan suruh mereka pergi, apakah kalian mengerti, mengerti Pang Cu? Koma bagus tanda seru sekarang kami akan pergi, dan kalian jaga Piao Kiok dan jangan lupa untuk menagih upeti dari Kwa Akung Cu, baik Pang Cu. Jawab Pai Usu serempak, dan rombongan Lim San pun meninggalkan Yang Su. Tiga bulan kemudian rombongan Hang Hou sampai di Jiang Kun Buk'an, perguruan pukulan inti matahari, asuhan dari Fang Kao Su di Hang Si, mereka disambut oleh Fang Kao Su dengan sebuah pesta meriah, Fang Kao Su kedatangan kami bukan sekedar berkunjung, tetapi kedatangan kami ke sini untuk menjadikan Jiang Kun Buk'an sebagai pusat gerakan kita, dengan muka cerah Fang Kao Su menjawab, airh, jika Hang Hou memutuskan demikian. Koma tentu akan sambut dengan senang hati, HMH, tentu setelah ini kita akan sibuk Fang Kao Su, maksud Hang Hou bagaimana, hal itu akan kita bicarakan nanti, jadi Fang Kao Su kumpulkanlah murid pilihan Fang Kao Su untuk ikut dalam pertemuan kita, baiklah Hang Hou sahut Fang Kao Su sambil meraih arak minumannya. Dua hari kemudian titik, Hang Hou mengadakan pertemuan, jumlah mereka yang berkumpul 20 orang, dengarlah kalian semua, di masa pertumbuhan gerakan kita ini telah mendapat halangan, halangan apakah itu Hang Hou, koma halangan dari anak-anak musuh kita, tapi kalian tidak usah cemas, urusan Kim Hong Tai Hap adalah urusanku, dan kalian hanya tinggal masalah penyebaran gerakan kita, kalau begitu Hang Hou apa rencana Hang Hou selanjutnya Fang Kao Su kita harus mengadakan pertemuan dalam jangka sebulan ini, jadi untuk itu kita akan mengutus para murid menemui rekan-rekan kita yang lain dengan sepucu surat dari saya, kapan perutusan itu akan dilakukan tanda tanya. Lim. Pang Chu menyela, mulai besok semua utusan akan berangkat HMH, baiklah kalau begitu, hari ini kita akan memilih siapa-siapa yang diutus sahut Fang Kao Su, lalu para murid pun dipilih. Keesokan harinya tujuh utusan berangkat dengan sepucuk surat dari Hang Hou, pergerakan itu demikian cepat, sehingga dalam jangka sebulan pertemuan itu pun terlaksana, dan pada pertemuan itu jumlah mereka sebanyak 100 orang pesilat kelas tinggi, dan ada pun mereka antara lain yakni KW Iban San Hang Hou yang duduk di atas kursi besar di atas panggung Lian Butia, kemudian empat pangcu yakni Lim San, Chu Ban Hong, Cho A Lemsin, dan Chia Keng, kemudian tiga kawusu yakni Fang Kun, Yoteng dan Bu Jihan, mereka duduk mendampingi Hang Hou dan yang lainnya adalah murid utama dari kedelapan orang tersebut. Hang Hou dengan muka anggun dan mempesona membuka pertemuan terima kasih rekan-rekan semua atas berkumpulnya kita hari ini, kita yang berkumpul ini adalah orang-orang memiliki tingkat ilmu tinggi dan bagian dari pentolan dunia Kang Hou, saya bangga bahwa kalian semua ikut bersama saya dalam menggalang kesatuan untuk mewujudkan cita-cita kita Hang Hou berdiri dan menjurah ke segala arah. Baiklah rekan-rekan semua, Tentu kalian semua ingin mengetahui apa rencana kita selanjutnya dan hal itu sudah saya tuliskan pada surat yang dibawa utusan kepada para pangcu dan kawusu Hang Hou menatap kedelapan orang yang mendapinginya dan kemudian melanjutkan, mungkin isi surat butuh penjelasan. Langsung, maka untuk itu saya persilahkan kepada para kawusu dan pangcu untuk bertanya Hang Hou dengan lembut kembali duduk. Cia Kang lalu berdiri Hang Hou dalam surat yang kami terima kami disuruh untuk memenuhi undangan dengan murid utama dan menyuruh yang lain untuk berangkat ke desa buti di kaki KW Iban San, hal ini kami ingin penjelasan, baiklah Cia Pang Cu sebelum saya menjelaskan saya ingin bertanya dua hal. Koma pertama apakah para anggota itu sudah berangkat ke desa buti tanda tanya? Koma sudah Hang Hou jawab kedelapan orang itu serempak, bagus kalau begitu, kemudian hal yang kedua, apakah harta yang suruh bawa dalam surat sudah dibawa dan diserahkan kepada lim pangcu tanda tanya? Sudah juga Hang Hou, terima kasih kalau begitu, dan sekarang kalian perhatikan. Penjelasan saya, tujuan saya menyuruh anggota ke desa buti adalah untuk membangun markas besar kita di sana dan harta yang terkumpul di sini akan kita jadikan sebagai biaya pembangunan markas tersebut. Adakah yang keberatan dengan keputusan saya? Koma Hang Hou menatap kepada seluruh hadirin terutama ketujuh orang yang mendampinginya, semua diam, lalu Cia Kang menjawab, kami tidak keberatan Hang Hou, HMH, bagus Hang Hou binar matanya kembali lembut. Lalu Ciu Ban Hang bertanya, lalu pada pertemuan ini apakah hal kita bicarakan? Koma pada pertemuan ini, saya ingin menyampaikan rencana kita selanjutnya, apakah rencana itu Hang Hou? Tanda tanya. Gak Tui menyela, rencananya adalah, saya akan membagi tugas pada kalian untuk menundukkan seluruh Piao Kiok dan Bukoan di wilayah barat dan utara, bagaimana pembagiannya Hang Hou, Komarkan Yokao Su, tiga dari kalian akan memimpin sebagian anggota yang hadir ini untuk menundukkan wilayah barat dan tiganya lagi menundukkan wilayah utara, kemudian satu dari kalian dalam hal ini saya serahkan pada Lim Pang Cu untuk mengkoordinir pembangunan markas di kaki KW Iban San Hang Hou, kembali diam dan menatap semua hadirin, bagaimana apa rencana saya jelas kalian mengerti tanda tanya. Koma kami mengerti Hang Hou sahut Fang Kau Su. Dan Hang Hou sendiri, apakah yang akan Hang Hou lakukan tanda tanya? Bu Kau Su menyela, Hang Hou senyum menatap. Semua hadirin, Hal yang akan aku lakukan adalah menundukkan Chiang Bu Jain delapan partai besar semua yang mendengar terdiam dan manggut-manggut, lalu kapan pembagian tugas ini akan dilaksanakan? Koma tugas ini akan dikakukan sesegera mungkin Fang Kau Su, Jadi untuk itu Yo Kau Su, Bu Kau Su dan Cia Pang Cu akan berangkat besok ke utara tepatnya berkedudukan di kota Lian Hang, kota perbatasan utara dan barat dan tiga hari kemudian Fang Kau Su, Co A Pang Cu dan Cu Pang Cu akan bergerak di wilayah ini, dan demikian juga saya dan Lim Pang Cu akan berangkat ke kaki KW Iban San untuk menentukan letak markas dan dari sana saya akan mendatangi Chiang Bu Jain ke delapan partai besar Hang. Hou diang menatap ketujuh pendampingnya. Karena rencana Hang Hou sudah jelas bagi kita, maka sekarang marilah kita makan minum dan membagi pasukan yang akan ke kota Lian Hang di utara Fang Kun mempersilahkan semua peserta untuk menyantap hidangan sembelari Cia Pang Cu, Bu Kau Su dan Yo Kau Su memilih pasukannya untuk berangkat ke utara. Keesokan harinya empat puluh delapan rombongan bergerak ke arah utara, dan tiga hari kemudian Hang Hou dan Lim San beserta tujuh puluh murid Fang Kau Su berangkat menuju KW Iban San, semua rombongan baik yang ke utara maupun yang ke KW Iban San bergerak dua-dua orang dan menyebar dan saling berlomba sehingga keberangkatan rombongan besar itu tidak mencurigakan dan menarik perhatian. Seng Tiau dan Sim Lan berangkat dari kota Yang Su untuk mendatangi daftar Kau Su dan Pang Cu yang ada dalam catatan. Koma namun sesampai mereka ke tempat-tempat tersebut mereka hanya menemukan bangunan yang sudah tidak berpenghuni lagi. Koma penyusuran mereka sudah sampai ke Wuhan dan mereka berada di rumah limo Asu Siokong dari Sim Lan, Sungguh membuat penasaran hal ini Tiau Kou, kita sudah hampir sepuluh bulan menyusuri kota-kota tempat dalam catatan ini dan yang kita dapatkan hanya bangunan kosong, benar Lan Moi, dan juga jejak ibu tidak dapat kita ketahui, keduanya terdiam dengan pikiran masing-masing, lalu empat orang bersama limo A memasuki rumah. Tiau Ji dan Lan Ji, ada hal yang harus kalian dengar dari keempat taihab yang bersamaku ini, silahkan gak taihab kita bicarakan dengan kedua cucuku ini lalu mereka pun duduk, ada apakah si cu taihab hal yang ingin diberitahu kepada kami? Tanda tanya. Seng Tiau dengan senyum lembut menjura, Begini si taihab, saya dan teng taihab dari santung dan keduarkan ini adalah cu taihab dan bok taihab dari kota Losang, kemudian gak taihab terdiam, lanjutkanlah gak taihab, wilayah barat dan utara sedang dirundung perahara, heh, apakah yang terjadi gak taihab? Tanda tanya. Seng Tiau dan Sim Lan terkejut, mereka yang diserahi tugas oleh kakaknya untuk memperhatikan keadaan wilayah barat merasa kebobolan dengan berita gak taihab. Petaka ini dimulai dari santung dan hongzow di mana seluruh bukaan dan kausu yang menantang di sana dihabisi dan tempatnya dibakar, dan ada beberapa piau kiok yang terpaksa menyerah dan mengikuti mereka, siapa mereka itu gak taihab, mereka tidak bernama sehingga mereka dinamai orang bubengeng, bayangan tanpa nama, mereka semuanya sangat kosen kue e taihab lalu bagaimana selanjutnya gak taihab Sim Lan sangat heran dengan apa yang mereka dengar, kemudian mereka bergerak ke kota Losang, Gunheng dan Yangsu, Guiling, Kunying dan Dali, kota-kota telah terpuruk redam oleh kejahatan mereka, Guiang, Chongqing, Naning dan Lijiang juga sudah mereka kuasai, heh, bagaimana bisa dalam 10 bulan kota-kota itu bisa dikuasai? Pasai tanda tanya. Sim Lan terheyak cemas mendengar keadaan yang luar biasa itu, HMH, gerakan ini sangat kuat dan terorganisir dan juga sangat banyak, kalau begitu Tiao Kuo kita harus berpatah balik, menyusuri kota-kota itu, rasanya perjalanan kita dari Hang Jou sampai ke sini dalam pengetahuan mereka. Kenapa Lan Moi berpikir demikian tanda tanya? Koma cobalah Tiao Kuo pikir, kota-kota yang kita lewati itu semasa kita di sana tidak ada hal yang kita dengar ini, tapi sekarang kita baru saja tiba di sini semua kota yang kita lewati dikuasai setelah kita meninggalkan kota-kota itu, HMH, benar juga Lan Moi, lalu Gak Tai Hap melanjutkan, dan juga Si Tai Hap ketika kami berada di yincuhan kami dengar bahwa di utara juga terjadi hal-hal yang sama dengan di barat, saat ini, HMH, sungguh luar biasa orang yang memicu gerakan ini, baiklah Gak Tai Hap, hari ini juga kami akan berpatah balik ke daerah-daerah tersebut. Seng Tiao berdiri demikian juga dengan Sim Lan. Setelah pamit pada Li Moa Seng Tiao dan Sim Lan berlari cepat meninggalkan Wuhan menuju yincang, dalam dua minggu kemudian mereka memasuki daerah itu, nampak muka-muka cemas dari penduduk dan bekas-bekas keganasan di tempat itu. Koma lalu mereka terus menyusur ke kota Chongqing dan di sebuah lereng bukit sebelah timur gerbang kota Chongqing Terjadi pertempuran enam orang mengeroyok tiga orang, dan salah satu yang dikeroyok adalah Gu Xiaoboe, tanpa menunggu Sim Lan meloloskan sabuknya dan langsung menyerang empat orang yang mengeroyok Gu Xiaoboe dan seorang wanita lainnya, Citar, Blar, Wut, Plakdes, Ujung sabuk yang digerakan dengan In Hang Seng Kin membuyarkan pengeroyokan itu dan dua pukulan Kim Peng Hote. Pat menghantam dua pengeroyok hingga terlempar dan pada gerakan susulan ujung sabuk melilit tangan seorang pengeroyok dan tubuh itu disentak sehingga melenting ke bawah dan disusul tendangan Sim Lan sehingga tubuh itu juga melayang dan ceep, tubuh itu tertusuk pedang Gu Xiaoboe dan yang seorang kena sabet pedang rekan Gu Xiaoboe dalam lima gebrakan luar biasa, enam orang itu terkapar meringis kesakitan. Bagaimana keadaanmu Bu E Suci? Ayah syukurlah lan sumoy kalian datang, hampir saja kami tidak kuasa menahan desakan kedua dari mereka jawab Gu Xiaoboe dengan muka kuyu, rekan Xiaoboe itu. Adalah Kau Hang Nen dan Gak Bi Hang yang juga merupakan murid dari Pulau Kura-Kura. Sam Sumoy, coba ceritakan bagaimana sehingga kalian berhadapan dengan enam orang-orang ini tanda tanya. Seng Tiao menatap ke arah enam orang yang sudah tergeletak tidak berdaya, Xiaoboe tiba-tiba menangis, mengingat kejadian yang menimpa keluarganya, Tiao Su Heng keluarga ku telah tewas semua kemudian dia terisak lagi, dan Hang Nen dan Bi Hang juga ikut menangis karena mereka mengalami hal yang sama. Tenangkan diri kalian Sumoy, ceritalah apa yang telah terjadi. Seng Tiao berkata lembut menenangkan isak tangis ketiga Sumoy-nya, lalu berceritalah Xiaoboe bahwa dua bulan yang lalu enam orang mendatangi ayahnya, dan memaksa supaya menyerah dan ikut dengan mereka, tapi Gusin Hock tidak mau memenuhinya sehingga terjadilah pengeroyokan terhadap Gusin Hock dan dalam dua puluh gebrakan ayahnya langsung tewas dan Xiaoboe yang saat itu tidak berada di rumah datang terlambat, dan mendapatkan ayah dan ibunya sudah bersimbah darah tewas dan semua murud ayahnya beberapa tewas dan yang lainnya luka parah. Setelah dua hari pemakaman keluarganya, Xiaoboe meninggalkan Bokan untuk mencari jejak enam orang pembunuh orang tuanya, ketika sampai di kota Kunming dia bertemu dengan saudara. Seperguruannya Kau Hang In yang juga mengalami musibah yang sama, lalu mereka berdua menuju kota Chongqing dan terus hendak ke kota Ying Chuan namun di Leng Bukit itu mereka melihat ke Gak Bihong, bertempur melawan enam orang kosan, lalu keduanya membantu Gak Bihong sehingga pengeroyokan pecah terbagi tiga. Pertempuran seru terjadi hingga menjelang sore keadaan mereka sudah payah menghadapi dua orang kosan yang mengeroyok mereka namun untungnya Tiaw Seng dan Simlan datang dengan masih berlinang air mata. Gu Xiaoboe menutup ceritanya, HMH, tabahkan hati kalian sumoy, hidup dan mati di tangan Tian, jadi kehendaknyalah semua perkara, jangan larut dengan hati nelangsa akan melemahkan hati dan pemikiran benar suci, yang jelas sekarang tugas kita untuk menjernihkan keadaan ini butuh perhatian lebih. Simlan menimpalina sehat Seng Tiaw, Seng Tiaw mendekati enam orang tersebut. Apa yang kalian lakukan sungguh mencengangkan harkat kemanusiaan, entah siapa yang menunggangi kalian, sekarang kalian jawab siapa kalian sebenarnya, cih, tiada guna engkau mengorek keterangan siapa kami sebenarnya. Seorang dari mereka menjawab ketus, Seng Tiaw tanpa bicara mematahkan tulang-tulang orang tersebut, berkerut-merut muka orang itu menahan sakit, lalu Seng Tiaw mendekati seorang kedua, siapakah kalian? Orang yang ditanya hanya diam walau hatinya jerih melihat rekannya yang terongguk pingsan, lalu tanpa memaksa bicara untuk kedua kalinya Seng Tiaw melakukan hal yang sama dengan gerakan cepat dan luar biasa mematahkan tulang-tulang orang itu, dan hal yang mengenaskan orang itu pun terjadi, dia berkaing-kaing kesakitan, Seng Tiaw mendekati orang ketiga, tanpa berubah air muka, Seng Tiaw bertanya, siapakah kalian? Orang ketiga wajahnya pucat, dia merasa ngeri melihat wajah yang tenang dan tidak memaksa itu, namun senyap membuat duarkannya patah tak berguna, dia tahu si Tiaw ini tentu melekat dengan ajaran ayah mereka, mengingat itu Harisma Beng Cu Kim Hong Tiaw menyeruak dalam pandangan orang itu kepada Seng Tiaw sehingga ia tak kuasa menahan besar yang keluar di bagian celananya dan itu juga terjadi pada tiga rekannya yang lain. K, kami hanya menuruti perintah Tiaw jawabnya terbata-bata dengan bibir gemetar, siapakah yang memerintah kalian? Kuma orang itu terdiam meragu dan melirik tiga rekannya yang juga ketakutan, kami di perintah Seng Tiaw lo, dimanakah Seng Tiaw lo? Seng Tiaw lo ada di Hang Si, baik karena kalian sudah banyak membuat kerusakan, kalian harus dihukum lalu Seng Tiaw bergerak dengan cepat dua orang dari mereka. Patah tidak berdaya, dan kalian berdua uruslah keempat teman kalian, terserah kalian apakah akan mengurusnya atau meninggalkan mereka, dan yang jelas jika kita berjumpa dengan hal situasi yang sama dengan hari ini, hari itu tiba giliran kalian untuk menerima hal yang sama dengan empat rekan kalian ini. Kemudian Seng Tiaw berdiri dan mengajak Sim Lan dan tiga sumuinya berpatah balik menuju Hang Si, kedua orang itu. Menagis mengerung melihat keadaan mereka yang terpuruk tidak berdaya, empat orang yang tak padaksa dan dua orang. Terluka parah, keduanya saling pandang, apakah yang harus kita lakukan? Seng Su Heng tanda tanya, koma entahlah lu sute keadaan kita ini seperti mimpi dan tersadar setelah seperti ini, entah kenapa piyau kiok kita bisa menjadi seperti ini, benar Seng Su Heng kenapa kita ingkar pada keadaan kita yang sangat nyaman sebelumnya, kenapa kita merusak keadaan dan mencari sengsara seperti ini, sudahlah, untuk apa disesali, yang jelas bawa kami sute ke markas Hang Hou Rikawa Iban San, jika Hang Hou yang menangani keturunan Kim Hong Tai Hap kita akan kembali berjaya, tapi aku tidak yakin Cu Su Heng Hang Hou dapat mengalahkan keturunan Kim Hong Tai Hap, benar Cu Su Heng, saya malah terkesan bahwa Hang Hou melarikan diri dari kedua si Tai Hap itu, koma he, kenapa kamu beranggapan demikian lho sute koma karena kita bergerak setelah dua si Tai Hap itu meninggalkan kota, jika Hang Hou memang kuat kenapa kedua si Tai Hap itu yang sudah lama di barat ini tidak lebih dahulu dilenyapkan malah sibuk menundukkan Chiang Bu Jin mendengar pemikiran itu mereka bernam terdiam dan sedikit menyadari kejanggalan itu, sudahlah Cu Su Heng tidak ada gunanya kita bergantung pada Hang Hou, aku akan tinggalkan semua ini, benar kata Lu Sute, aku juga tidak mau lagi berurusan dengan hal yang membuat sesal yang tidak terperikan ini. Kalian ini kenapa, aku akan adukan kalian kepada Pang Cu dan Hong Hou bentak si Cu yang dipanggil Su Heng. Su Heng sebentar lagi Pang Cu dihang si akan seperti Cu Su Heng, apakah kalian akan meninggalkan kami berempatan datanya? Komat tidak Cu Su Heng, kami akan membawa kalian dan merawat kalian, benar kata Lu Sute Su Heng, kami akan merawat dua Su Heng dan dua Sute orang Shisong menimpali, lalu orang Shisong dan Shilu diam dan mulai dengan semedi untuk mencoba mengobati luka dalam yang mereka derita. Dua belas bayangan bergerak cepat keluar dari gerbang utara kota Hang Si, perawakan mereka kekar dan kuat, ketika melewati hutan, mereka berpapasan dengan rombongan Seng Tiaw yang juga sedang berlari cepat menuju kota Sang Si, Tiaw Su Heng, enam dari mereka yang membuat kacau di kota Kun Ming seru Kau Hang In, dengan cepat Tiaw Seng mencegat ke dua belas orang itu, ada apa ini kenapa kalian mencegat perjalanan kami seorang dari mereka bertanya dengan wajah agak pucat, bagaimana tidak yang mencegat mereka adalah dua Shisitai Hab yang selalu diintai dan dihindari untuk bertemu muka. Sumo saya menagatakan bahwa kalian adalah biang pengecau yang terjadi akhir-akhir ini. Koma sudahlah Sute mari kita serang. Seru seorang dari mereka, Siaw Wee, Kau Hang Nen dan Gak Bi Hang menyambut masing-masing satu lawan sementara empat mengeroyok Simlan dan lima mengeroyok Seng Tiaw, perang kecil di hutan itu demikian seru tapi hanya berlangsung satu jam karena Simlan dan Seng Tiaw tidak mengambil waktu setengah jam telah menumbangkan dua-dua anggota Bu Beng Eng dan kemudian dalam waktu berselang 15 menit sisanya terkapar tewas. Koma Simlan dan Seng Tiaw menonton ke igam murid ayahnya mendesak lawan mereka, dan tidak lama ketiga anggota Bu Beng Eng tewas menyusul rekannya yang lain. Lalu kedua belas mayat itu dimasukkan ke dalam lobang yang sudah dibuat Seng Tiaw dan dikuburkan, kemudian rombongan Seng Tiaw bergerak cepat memasuki kota Hang Si dan menjelang malam mereka sudah memasuki jangkun bukaan, tempat itu demikian sunyi, dan lampu dalam rumah pun padam, namun mereka merasakan bahwa banyak matu yang mengintai mereka. Bu Beng Eng keluarlah kenapa harus sembunyi bentak Simlan dengan suara yang mengandung Seng Tiaw kuat sehingga tempat itu bergetar, tidak lama kemudian ha-ha, ha-ha-ha, musuh sudah sampai mari kita sambut 30 orang bergerak mengurung mereka, lalu seraa anggifangkun dan duarkannya dengan gesit menyerang tiga murid Beng Cu, penyerangan ini bukan tidak ada maksud, karena mereka tahu belaka kesaktian dua anak Beng Cu yang jauh di atas mereka sehingga mereka cepat menyerang Siaw Buye, Kau Hang Nen dan Gu Bi Hong. Namun mereka keceli, ketiga murid Pethang Heng T bukanlah pendekar piciisan, mereka telah digodok oleh tangan Beng Cu sendiri, ilmu yang mereka timbal langsung dari maharaja ilmu silat yang sudah menguasai Kang Owu hampir. 40 tahun, mereka kira lunak ternyata atas, dikira mereka akan segera dapat melarikan diri ternyata mereka harus menegarahkan seluruh kesaktian mereka untuk mengimbangi ketiga murid Beng Cu. Sim Lan dan Seng Tiaw bergerak tenang, memberi tamparan dan totokan pada pengeroyok yang melimpah itu, dalam lima gebrakan sebelas orang dari mereka sudah ambruk lemas tidak berdaya, mereka agak mundur dan tidak berani menyerang kecuali hanya mengurung, lalu Tiaw Seng dan Sim Lan mengambil inisiatif menyerang, kurungan itu langsung porak-poranda suara pekikan sakit dan bergedebuknya tubuh yang ambruk terdengar di sana-sini, lima orang dari mereka hendak melarikan diri namun tiga bayangan muncul dan menangkap mereka, Peng Ko Seru Sim Lan dan Seng Tiaw bersamaan dan dengan cepat menyelesaikan sisa pengeroyok. Lalu mereka menonton perkelahian Fang Kao Su, Chu Pang Cu dan Choa Pang Cu, ketiga Sem Tiang Lo sudah mengkirit ketakutan melihat semua anggotanya tergeletak dan mereka sekarang jadi bahan tontonan orang yang mereka takuti, dan mental yang menurun itu membuat mereka lemah dan lengah, dan dalam waktu yang hampir bersamaan mereka terdesak hebat dan tak kuasa memperbaiki keadaan hingga tidak lama Sem Tiang Lo Amruk tewas dengan luka bersimbah darah. Kao Hang Li segera berlari mendapatkan Tan Kim Eng yang tiba-tiba ada di tempat itu dan mereka berpelukan, bagaimana kamu ada di sini Eng Sumoy, aku bersama Peng Su Heng. Dan Lan Mo Sahut Kim Eng dengan gembira akan pertemua mereka yang satu tempat tudur di asrama Pet Hong Heng Te, Sin Peng menarik seorang yang tertotok kaku, sebutkan namamu siapa tanda tanya. Koma Sin Peng bertanya dengan nada dingin dan pandangan matlah, tajam, orang itu takut tidak terlukiskan, sekanah semua kejahatan yang baru di taman setahun ini bermunculan di benaknya. Sa, sa, saya Po Hong, nah, sekarang si Po ceritakan selengkapnya tentang tumbuhnya Bu Beng Eng dan bagaimana kekuatannya sekarang dan jangan kamu lewatkan siapa pemicu dari gerakan ini orang itu makin berkeringat dingin. Si Tai Hab maafkanlah saya, saya tidak akan mengilangi kesalahan ini lagi, dia tidak menjawab malah minta maaf dan menangis mengerung-gerung memeluk kaki Sin Peng, hal itu nanti kita bicarakan, dan jawablah pertanyaan saya nada suara Sin Peng masih terasa dingin pada pendengaran orang itu. Hampir dua tahun yang lalu gerakan ini dipimpin oleh KW Iban San Hang Hou di kota Yang Su, sebelah Kau Su dan Pang Cu ternama mendukung gerakannya, kemudian Hang Hou mengumpulkan kami di sini untuk membuat rencana selanjutnya. Koma apa rencana selanjutnya itu? Rencananya adalah menguasai seluruh Bukaan dan Piau Kiok di wilayah barat dan utara dan juga membuat markas besar di kaki KW Iban San, apakah markas itu sudah ada dan telah beroperasi? Koma sudah tahap, sudah berjalan hampir setahun, HMH, berapa jumlah kekuatan yang terpusat di KW Iban San, kira-kira 2.000 orang, HMH, baiklah hitung berapa orang dari kalian yang masih hidup dan yang mati tolong kuburkan, kami akan di dalam, setelah kalian menguburkan yang tewas kalian kumpul di lian butia, saya ingin bicara dengan kalian, baik tai hap. Koma lalu Pohon mengerjakan yang disuruh Sinpeng, sementara Sinpeng dan rombongan masuk ke dalam rumah dan masing-masing menceritakan perjalanan mereka. Sinpeng dan Goat Lian yang menyusuri wilayah timur sudah memasuki wilayah selatan, perjalanan mereka lancar dan dilakukan dengan santai sehingga 5 bulan kemudian mereka sampai di Pawateng dan singgah di Hwi Tiau Bukaan, Tan Kong Bu terlebih Kim Eng menyambut kedatangan Sinpeng dan Goat Lian dengan sukacita, Kim Eng cepat akrab dengan Goat Lian apalagi setelah mengetahui bahwa Goat Lian adalah anak taishunya di Pulau Kura Kura, Goat Lian yang sudah berumur hampir 19 tahun itu dapat menangkap sikap mesra Kim Eng pada kakaknya. Dan pada hari ke-7 Sinpeng dan Goat Lian berada di Hwi Tiau, Tan Kong Bu menerima berita dari beberapa muridnya yang melaporkan tentang keadaan barat dan utara yang terkungkung tirani, Peng Ji, barusan saya mendengar dari berapa mirip bahwa keadaan barat dan utara sangat memprihatinkan, ah, kalau begitu paman, kami harus segera ke wilayah barat karena Tiau T. dan Lan Moi ada di sana, H. M. H., sebaiknya lah begitu Peng Ji, mungkin Tiau Ji dan Lan Jai mengalami kesulitan karena kurang kekuatan dan untuk itu bawalah Heng Ji ke sana, Demu Kian juga tepat paman, sepertinya pergolakan di barat dan utara memerlukan tenaga lebih sahut Sinpeng. Keesokan harinya berangkatlah mereka menuju wilayah barat, sepanjang perjalanan Sinpeng dan rombongan mendengar keadaan barat Kian memprihatinkan terlebih ketika memasuki wilayah barat, gerakan Bubeng Eng Kian Santer, dan ketika mereka hendak memasuki kota Hang Si dari sebelah gerbang selatan kota, 6 orang dengan gerakan lincah dan gesit keluar dari gerbang kota dan mereka mencegat rombongan Sinpeng, hahaha, haha, sebelum bekerja kita dapatkan mangsa yang ranum dan cantik, Su Heng titik 2 wah dapat hiburan 1-2 hari akan membuat kita lebih bersemangat suteh. Lalu 2 orang dari mereka menerkam Goat Lian dan Kim Eng, dan Plak, Bu kedua orang itu tidak mengira akan mendapat tamparan dan pukulan dari 2 wanita kosen itu sehingga mereka terjengkang, apakah kalian Bubeng Eng Tanda tanya? Sinpeng bertanya dengan tatapan tajam, ke-6 orang itu saling pandang, kalau sudah tahu kenapa tidak berlutut koma bentak seorang yang berumur 35 tahun dan merupakan orang tertua di antara 6 orang itu, hik, hik, pengko sepertinya ke-6 cendawan yang baru tumbuh ini merasa hujan akan turun terus, Goat Lian tertawa sambil menutup mulutnya karena geli melihat kesombongan pasukan yang menamakan diri dengan Bu Beng Eng itu. Heh, perempuan jalan apa maksudmu, siapa yang cendawan? Orang tertua itu jengkel dan menghina Goat Lian, mendengar hinaan itu, wajah Goat Lian berubah merah, bodoh cendawan itu adalah kalian, karena hujan sudah berhenti maka inilah rasanya pelak, pelak, buk, 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 desh, hugak. Dalam satu gebrakan 6 pukulan sudah bersarang di tubuh orang yang menghina Goat Lian, orang itu ambruk dengan tidak sadarkan dari mulutnya memuntahkan darah nafasnya satu-satu dan telinganya juga mengeluarkan darah. Kelima rekannya terperanjat melihat gerakan luar biasa yang telah membuat suheng mereka sekarat seperti itu, kayan liat cendawan ini sebentar lagi dia akan mati, maju kalian semua biar kalian tahu siapa yang kalian hadapi bentak Goat Lian yang sangat sakit hatinya mendengar sebutan jalang tadi. Sudah Lian Mo yang mengatakan sudah dapat pelajaran yang lain hanya perlu diingatkan, itu pun kalau mau diingatkan Sin Peng menyabarkan adiknya, kalian dengar kokoku telah mengatakan kalian perlu diingatkan dan ini peringatannya, Goat Lian menerjang dan kelima orang itu bergerak menyambut dan mengeroyok Goat Lian, pertempuran hebat pun terjadi, Kelima orang itu mengerahkan segala kepandainya untuk menewaskan Goat Lian, namun harapan mereka itu hanyalah mimpi yang tidak akan pernah jadi kenyataan, mereka ini sedang berhadapan dengan gembelengan hanghou mereka di KW Iban San, gerakan Goat Lian demikian kuat menekan pertahanan mereka sehingga menginjak jurus ke-100 mulailah mereka kebobolan, plak, plak, koma dua, pukulan sakti telah melontarkan dua pengeroyok hingga terlempar beberapa meter dan ambruk semabil memuntahkah darah segar, kemudian tidak berselang lama. Des, satu orang terjengkang menjerit dengan tulang paha patah, kedua yang lain makin ciut dan tak menduga tiba-tiba mukanya seperti dihantam godam besi sehingga membuat kepalanya pening dan pandangannya nanar lalu gelap dan keduanya pingsan. Empat dari mereka pingsan sementara yang tertua dari mereka yang mendapat hajaran berat dari Goat Lian sudah tidak berbafas lagi karena nyawanya sudah melayang, yang tidak pingsan hanya yang patah tulang pahanya, dia mendoplok dengan wajah meringis kesakitan dan dibarengi rasa takut yang menderahatinnya, simpeng mendekatinya ketawilah toti yang kami ini adalah keluarga, dari pulau kura-kura, ihaha. Orang itu merinding ketakutan kerika simpeng mengatakan mereka dari pulau kura-kura, ampun tayhab, ampun, aku kapok. Tayhab orang itu menjura-jura di hadapan simpeng dengan wajah meringis dan memelas. Kamu jawablah, apa yang kalian lakukan di dalam kota dan siapa pemimpin kalian tanda tanya. K, kami tidak melakukan apa di dalam kota tayhab, markas kami ada di sana, H, M, H, apa nama markas kalian, komaji yang kun bukaan tayhab, koma siapa pimpinan kalian dan apa sekarang pimpinan kalian ada di sana. Tanda tanya. K, kami dipimpin Sam Tiang Lo dan ketiganya sedang ada di markas sinpeng kembali berdiri, tidak lama kemudian empat orang bubengeng yang pingsan siuman. Sinpeng menatap mereka yang baru siuman, kalian tahu siapa yang membuat kalian pingsan tanda tanya keempat orang itu menatap sinpeng dan kemudian menatap Goat Lian yang duduk agak jauh bercengkrama dengan Kim Eng, malah kelihatan seperti bercanda, tidak tayhab jawab mereka serempak, dia itu adikku, namanya Kwe Goat Lian mendengar si Kwe keempatnya menggigil, apakah kami sedang berhadapan dengan si tayhab dari pulau kura-kura tanda tanya. Benar sekali, ampun tayhab, ampunkan kami, kami tidak akan melakukan perbuatan jahat lagi, kami ini hanya orang yang taat membabi buta dengan suhu kami, dan sekarang kami sangat menyesal. HMH, baiklah, aku tidak tahu sampai di mana kalian menyesali perbuatan kalian, tapi yang jelas mungkin hari ini kalian tidak akan berlaku aniaya tapi sangat bisa jadi besok kalian akan melakukannya lagi terlebih. Jika kalian sudah kembali bergabung dengan suhu dan teman-teman kalian, tidak tayhab, kami benar-benar akan bertobat, ketaatan yang membutakan ini sungguh membuat kami menyesal telah melumuri kami dengan kejahatan dan selah seorang yang paling tua di antara mereka berlimat, baik, kami akan menemui pimpinan kalian di dalam kota, jadi kalian susul kami ke sana setelah menguburkan teman kalian ini. Sinpeng berkata lembut dan berbalik melangkah mendekati Goat Lian dan Kim Eng yang baru saja cubit. Cubitan sembelari senyum-senyum. Sinpeng sudah tahu apa yang sedang berlaku di antara adiknya dengan kekasihnya, jelasnya pasti membicarakannya, Lian. Moi dan Eng Moi mari kita lanjutkan perjalanan memasuki kota. Koma Mari Pengko keduanya pun berdiri dan menyusul Sinpeng yang sudah melejit ke depan, lima orang itu terkesima melihat si tayhab yang bergerak laksana terbang itu, bodohnya kita selama hampir dua tahun ini para sute mencoba membenturkan diri dengan gunung taisan yang menjulang tinggi, mengira akan dapat meruntuhkan langit jatuh ke bumi, benar Suheng, jadi marilah kita kuburkan Suheng pertama dan segera menyusul si tayhab ke dalam kota untuk membuktikan bahwa kita bisa beliau percaya. Ya, marilah kita kubur Suheng pertama lalu mereka yang sedang dalam keadaan terluka berusaha menggali lobang untuk menguburkan Suheng mereka. Sinpeng, Goat Lian dan Kim Eng sampai ke markas bubengeng pada waktu malam di mana pertempuran berlansung antara Seng Tiaw dan rombongannya melawan keroyokan dari Seng Tiaw dan anak buahnya, pertemuan mereka di ruangan itu sangat meriah, setelah selesai Sinpeng bercerita perjalanannya kemudian Seng Tiaw pun menceritakan pengalaman mereka sehingga sampai menempur Seng Tiang Lo dan anak buahnya, apa yang telah dilakukan ibu ini sangat luar biasa dalam mengorganisir. Kekawatnya yang tersembunyi Tiaw ko, benar Pengko, saya akui bahwa ibu demikian licin bergerak di belakang kami Seng Tiwa menyahut dengan rasa sesal akan kelalaian mereka sehingga kebobolan dan akibatnya demikian parah menimpa barat dan utara, dan yang membuat dia sedih adalah yang melakukan ini adalah istri ayah mereka, ibu mereka. Sudahlah adikku, kita hanya wajib berusaha namun hasil tergantung keputusan Tian, dan kalian sudah melakukannya semaksimal daya dan upaya, dan memang hanya sebatas itulah ukuran yang diberikan Tian kepada kita Seng Tiaw. Koma Simlan, Goat Lian serta lima gadis Pet Hang Heng Te tertunduk mendengar perkataan Sin Peng, benar yang Pengko katakan Seng Tiaw menyahut dan sekarang adikku karena kita gagal mencegah maka Tian juga memberikan peluang bagi kita. Untuk berusaha mengobati, dan itu yang akan kita jalankan, semuanya terdiam membenarkan, satu hal lagi adik-adikku tanggung jawab kita kepada situasi ini lebih besar karena ibu kita yang menjadi biang petaka, hal ini memang menyesakan dada kita, tertekan rasa bersalah kepada derita penduduk wilayah barat dan utara mendengar itu Goat Lian menangis sesugukan dan memeluk Simlan, Pengko, kenapa ibu tidak menyadari kekeliruannya selama ini, ah, seadainya ayah dulu membuat hal yang sama dengan dua ibu kita dikibun kepada ibu kita ini tentu hal ini tidak akan terjadi sesugukan Goat Lian merasakan kecintaan saudara-saudaranya ini kepada K.H.U.G.N. Biang merupakan ibu sekaligus subonya yang telah mengasuhnya dari kecil. Lian Moi, kesadaran tumbuh dari Nurani yang sehat, Nurani ibu kita sedang sakit sehingga beliau tidak mampu melihat kebenaran, bagi beliau yang ada hanyalah gelap karena ditenggarai oleh kelemahan, rasa perih, sesak, tertekan dan terkulai, oleh karena itu menerbitkan tindakan-tindakan yang merugikan dan merusak keseimbangan, jadi kita harus mengambil hikmah dari musibah keluarga kita ini untuk terus menjaga dan memelihara supaya Nurani kita tetap sehat, Peng Suheng, bagaimanakah supaya Nurani kita tetap sehat? Tanda tanya, K.H.U.G.L.I. menyela, untuk menjaga Nurani kita tetap sehat. Insumoy ada dua kera, pertama kera dari dalam, yakni memikirkan kekuarangan yang jelas pasti ada pada diri kita karena dengan demikian kita akan tahu diri dan dengan tahu diri maka biang penyakit hati akan sulit memasuki Nurani, pengkuapakah biang penyakit hati yang dimaksud Goat Lian menyela, Lian Moe biang penyakit hati itu adalah sombong, bagaimana bisa sombong dikatakan biang penyakit hati, hal itu karena sombong mempunyai dua sisi yang akan menularkan seluruh penyakit hati pada manusia, yang manakah dua sisi itu yang pertama adalah K.H.U.G.T.I., egoistis, dan sisi yang lain adalah Buta Sejenak Sin Peng Terdiam kemudian melanjutkan titik dua. K.H.U.G.T.I. akan menularkan penyakit memaksa, merbut, menganiaya, merendahkan orang lain sementara Buta akan menularkan penyakit bodoh, picik, culas dan licik pada kebenaran kemudian Sin Peng Terdiam dan lalu melanjutkan, cobalah adik-adikku bayangkan apa yang bisa diperbuat oleh orang yang buta kepada kebenaran sementara terbuka luas dalam mengumar kokati tentu jawabannya adalah tindakan tidak terkendali meruntuhkan harkat manusiawi. Semuanya manggut dan meresapi kebenaran yang lembut dari urayan Sin Peng, lalu Su Heng apakah K.H.U.G.A.R.I. yang kedua supaya Nurani tetap sehat selagu bihang dengan penuh perhatian, K.H.U.G.A.R.I. yang kedua Hang Sumoy adalah memikirkan akibat dari dua sisi tindakan yakni baik dan jahat, jika ada kejahatan lihatlah efek yang diterimasi pelaku dan jika ada kebaikan lihat juga efek yang diterimasi pelaku, dengan melihat dua sisi akan melahirkan penimbangan dan dengan melihat efek akan melahirkan rasa, sehingga lahirlah timbang rasa dalam diri seseorang, dan timbang rasa merupakan obat mujarab yang menyehatkan nurani, Apakah kalian memahami urayanku adik-adikku tanda tanya? Koma kami sangat paham pengku. Mereka menjawab serempak.